Oke guys Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali Di video kali ini, gue bakalan rilis salah satu modpack lagi ya Jadi modpack-nya ini lumayan lengkap Dari per-current-nya hingga per-mepan-nya ya Seperti biasa, ini dari FRAZEN Z untuk kredit Dan detailing download-nya ini free, no password Jadi bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah Oke, car yang pertama di sini ada Supra MK5 ya Kalian bisa lihat Toyota Supra MK5 ini tampilannya Tampilan MK5, cuma interior ini masih pakai bawaan dari GT86 ya Oke, lanjut lagi Di sini ada R34-nya Ini R34-nya, saya full body kit ya Full pack atau full kit Nah, jadi seperti itu Lanjut lagi Di sini, ini ada mobil apa ya? Ini yang gue tahun ini Belum pernah sama sekali gue review ya Untuk mobilnya ini Ntar nih gue mau beli, mau gue review Kita lihat-lihat dulu Di sini ada R34 juga Habis itu ada Porsche Dan ada Apa lagi ya? Oh nggak ada lagi ya, itu doang Nah, jadi disini gue mau beli mobil yang ini Ini gue penasaran ya Sama jenis mobilnya ini Mobil apa yang tau? Bisa komen di bawah ya Ini jenis mobilnya, jenis mobil apa? Coba komen di bawah deh Untuk modifikasinya Kita coba lihat di sini Untuk bagian body Oke, ada yang white juga ya TNC, cakep juga sih ini Yang white body gini Pakai ngedrip gitu ya Tampilannya keren banget sih Menurut gue ini Sampai interiornya juga Dia udah di red textur Jadi setirnya di kanan Oke, ini untuk rear bumper Oke Spoilernya Oke Antenanya itu tadi Kayaknya ada antena ya Tapi gue kurang tau sih Yang mana antenanya Oke Abis curup spoiler Oh, nih Ruf spoiler Anjir, keren juga nih Gue pasang aja kali ya Dan untuk tampilan liverynya Ini gue kosongin aja Nah, kalau habis seperti ini Dan untuk warna mobilnya Disini kayaknya gue mau Coba pakai warna putih aja ya Putih Agak kegelapan dikit lah Nah, kalau habis seperti ini Untuk suara ini Belum gue matiin ya audionya Nah, kalau habis seperti ini Untuk body kitnya Untuk front bumper Kalian bisa lihat disini Gak terlalu banyak Ada pilihannya ya Karena ini mereples E30 Sebagian hood Nah, kalau habis seperti ini Supender juga Untuk Rufnya Gak ada tambahan ya Oke Habis itu di bagian Techlight Sama juga Gak ada begitu banyak tambahan Untuk exhaust-nya Nah, ini ada yang besar Yang single ya Oke, kita beli aja Habis itu bagian interior Ini roketnya Adakah Oh, ada ya Wih, ini roketnya keren nih Versi drip style banget Kayak ada lubang-lubangnya gitu ya Ini cakep banget sih asli Oke, jika sudah Disini ke bagian Handbrake-nya Disini gue mau buat Ala-ala drip style gitu ya Karena udah ebok juga Udah drip style banget sih Ini menurut gue Habis itu speedometer nih Kayaknya gak bisa Bisa ditambah sih Tapi kayaknya jadi numpuk gitu ya Jadi saran gue sih Gak usah ya Lister gue ganti Habis itu Gouch-nya apakah Udah diatur Oke, udah diatur Kita bisa pasang Untuk seat-nya Disini gue pake Yang paling ujung kanan Habis itu gue pake Harness juga ya Haris juga pake merah Nah, untuk roadbar-nya Untuk warna mobile Kayaknya disini gue mau pake warna hitam Tapi kurang ya Warna Nah, warna-warna gini Cakep sih Kita pilih dulu Ini kali ya Oke, ini Habis itu Untuk bagian Kaki-kaki Atau pervelkan Disini gue mau pake Oh, ini udah mod Pack Velg juga ya Udah di modpack Untuk bagian velgnya Ini udah di Modpack ya Jadi ini gak ada Velg asli Ini udah Pull modific Pull udah di mod ya Untuk bagian velgnya Jadi ini cakep banget Si asli Nah, jadi banyak pilihan Velg Atau rims Yang udah di mod ya Oke, disini Kayaknya gue mau Pasang yang ini aja ya So, yang Nah, ini saya habis sih Nanti Eti Warnanya sih Kurang-kurang Nah, ini Kita kasih et3 Et2 Abis itu kita buat chamber Kita buat chamber Gila sih Ini keren banget sih Oke, abis itu kita Ceperin abis Agak keluarin dikit Kandas Kandas Itu size Bunnya ini Kayaknya gue mau pake size M Medium Medium Tapi ini kayaknya keceperan Ya, ini terlalu ceper Sebelum gue Nah, segini cukup sih Ini soalnya udah ceper ya Nah, kurang lebih Seperti ini Tapi masih kurang Agak masuk ke dalam Likit ya Chambernya Kurang Nah Sip Kurang lebih Seperti ini Ini udah full modif Abis itu Untuk engine Ini udah pake RB Ya Oke Jadi kita langsung aja deh Ke bagian mod mapnya Disini mod mapnya Ini ada mod map Mana ya Ada mod map apa ya Gue lupa nama mod mapnya Kita langsung Jengat gini ya Langsung Wih, gila sih Asli enak banget nih Kita atur dulu Untuk bagian kontrolnya Seperti biasa Karena gue baru Habis uninstall ya Setiap gue pasang mod Pasti gue uninstall ulang ya Jadi gue harus atur ulang terus Nah, ini Map kan saya Juga udah diretexture ulang Dan jadi Lebih Keren ya Menurut gue ini keren sih Map Bukan saya Nggak dirusak Tapi malah jadi bagus Gini Maafkan saya Jadi lebih Berwarna ya Lebih realistis Teksturingnya Dikasih teksturing gitu Nanti gue ganti map Kontrol dulu Nah Sampai Disini tuh ada logo-logo Yang ada disana juga Jadinya ya Oke Nah, kita langsung aja Ke bagian mod mapnya Nah, ini udah diretexture Nah, ini dia mod mapnya Ini mod map Gue lupa sih Namanya asli ini mod mapnya Tapi gue sering mainin Mod map ini Di Assetto Corsa ya Nah, ini Gue lupa namanya Saking lamanya Nggak pernah main Tapi ini asli sih Map asik banget ya Oke, kita langsung inisir Ini udah ada clipping pointnya juga Nah Se Nah, ini clipping pointnya juga Se Gila sih Apalagi mobilnya panjang ya Enak banget sih Dipakai nih Be Nah, ini Last Isu ini-sini Si, paling susah Gue ya Ini kalau main di HP Nah, ya Nah, jadi seperti itu ya Itu layoutnya Asli sini Map rapi banget Luas banget Dan texturingnya juga Keren banget Untuk gue ya Nah, kalian bisa lihat Kayak realistis banget sih Asli nah Dari pepohonannya Dari jalanannya Dan yang lain-lainnya Itu texturingnya itu Emang mantep banget Dan detail banget ya Jadi kayak Emang real banget sih Jadi buat kalian yang mau download Langsung aja Klik link yang ada di bawah ya Itu mengarah langsung Ke webnya Eperlion Z Dan untuk cara downloadnya Udah sering gue jelasin Tinggal klik aja Nanti ada pilihan Mode apa Mode apa Dan kalian cari aja Tinggal klik-klik aja Itu udah langsung Bisa di download Tanpa ada password ya Jadi itu simple banget Wush Nah, jadi Tunggu apa lagi Buat kalian yang mau download Langsung aja Kunjungin link di bawah ya Jadi See you next time Next video And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax